Ayo, what's up guys, so ya, gue baru aja ngeliat-ngeliat youtube dan baru aja ngeliat 3 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu Airal Gamer sudah ya mengupdate Smart Torch atau Torch pintar atau overpintar ya kan artinya ya Maafkan aku kalau salah, oke jadi di Smart Torch ini kita bisa memegang yang namanya Torch di tangan kiri Sini, kita bisa memegang Torch di tangan kiri kita yang dimana memegang Torch di tangan kiri itu nggak bisa ya kan Dan ini adalah add-onsnya yang dimana add-ons ini sudah di update lagi Ya, seperti apa update-an dari Smart Torch ini? Ya, langsung aja kita mulai videonya ya kan Yes, jadi gue bakalan jelasin dulu Smart Torch itu apa dan Torch biasa itu apaan Dan ya, ini adalah perbedaannya ya Emang nggak ada perbedaan sih Ya, langsung aja ke inventory mungkin Oke, atau gue jelasin aja disini Ini adalah Torch biasa dan ini adalah Smart Torch Emang nggak ada beda, gue juga pusing ngebedainnya Waduh Oke, kita bakalan langsung aja cari Torch-nya Ini adalah Torch biasa dan ini adalah Smart Torch Ya, banyak banget Torch disini ya Kan sama aja sih Oke, perbedaannya disini kalian bisa lihat sendiri Ini adalah Smart Torch dan ini adalah Torch biasa Ya, kalian bisa lihat aja perbedaannya Ini gue nggak tahu ya Iral Gamers ya Ini gue pesan buat Iral Gamers Ini kenapa? Ini termasuk bug atau gimana ya? Gue juga nggak tahu Ya, perbedaan Torch biasa sama Smart Torch ini Ya, ini dia Tiga dimensi ya kan Yang sebelumnya Smart Torch itu nggak tiga dimensi Dan di update-an kedua ini Iral Gamers itu mengembangkannya lebih bagus lagi dan lebih realistik Dan inilah dia Torch yang dipegang di tangan kiri Rada aneh sih Kalau kita begini aja Ya, oke lah nggak apa-apa Torch ini bisa juga bercahaya di malam hari Yang bisa kalian coba di mode survival atau di mode kreatif Iya, sama aja sih Yang penting malam hari Malam harinya Torch ini bercahaya Tapi kalau Torch biasa itu nggak bercahaya Kita bakalan buktiin aja langsung ya kan Oh iya, sekali lagi Gue mau bilang kalau Smart Torch ini Meng-craftingnya itu caranya seperti ini Kalian ambil Torch biasa Bukan Smart Torchnya ya Apa sih gue bilang Torch-Torch Lalu kalian taruh di craftingan kalian Dan hasilnya menjadi Smart Torch Ya, kalian bisa lihat itu Ya, ini dari Torch biasa menjadi Smart Torch Dan kalau di crafting Smart Torch Itu bakalan menjadi Torch Itu bakalan menjadi Smart Torch lagi Cuma itu tulisannya warna biru Ya, fungsinya beda-beda ya Tapi kalau tulisan biru ini Dia bisa dilempar Tapi kalau tulisan kuning itu nggak bisa dilempar Ya, dengerin gue ya Jadi ada tiga macam Torch ya Ini adalah Torch biasa Dan ini adalah Smart Torch Yang tulisannya itu kuning ya Kuning, Smart Torch itu kuning Dan satu lagi Smart Torch tulisannya biru Kalau kuning ini Kalau kalian lempar Itu biasa aja Tapi kalau tulisan yang warna biru itu Kalian lempar Itu bakalan mengeluarkan suatu api Wait Lah kok gue nggak bisa ya Lempar gini Wait I don't know Gue lihat reviewnya begitu sih Skip aja dah Wait Ini kok nggak bisa Oh, tadi gini Oh, iya Diklik kanan ya guys Nggak ada tombol di tengah situ Kalian klik kanan aja Tekan Gue kirain Gue lupa atau gimana Ternyata kalau kalian lempar gini Itu lebih mudah ya Ini bakalan mengeluarkan api Khusus Smart Torch yang tulisannya itu warna biru Kalau warna kuning itu nggak bisa Ini warna kuning Ini warna biru Oke Oke, kalian lempar itu bakalan mengeluarkan api Kalau sedangkan Kalau warna kuning itu nggak mengeluarkan api ya Ini gue klik kanan Keluarkan api ya kan Tulisan yang warna biru Sedangkan yang warna kuning itu nggak bakalan mengeluarkan Ya, itu aja sih Ya, map gue rusak Waduh Seperti yang gue bilang tadi Smart Torch ini bisa hidup di dalam Eh, bukan ya Bisa menerangi kita dalam malam hari Kita bakalan ke malam hari Dan ya, berhubung disini sudah terang Kita bakalan cari tempat yang agak gelap Seperti ini ya Oke Oke, kalian langsung aja Pencet Smart Torch-nya Tapi kalau Smart Torch yang warna biru juga bisa ya Oke, sama-sama aja sih Dan ya, ada Dynamic Light-nya Kalian bisa lihat disini Itu bercahaya ya Ya, keren banget Ya, sebelumnya gue nggak pernah review ya Fitur yang dikasih Airal Gamers ini Yang bisa dilempar Gue juga nggak tahu Soalnya Kayaknya gue nggak nonton sampai habis sih Waduh So, ya guys ya Gimana sih So, ya jadi itu adalah update-an yang dimasukkan oleh Airal Gamers Yaitu berupa Smart Torch tulisannya yang warna kuning Dan Smart Torch tulisannya yang warna biru Perbedaannya ada ya guys ya Disini Smart Torch tulisannya yang warna kuning Itu nggak bisa dilempar dan mengeluarkan api Kalau sedangkan yang warna biru itu bisa dilempar dan mengeluarkan api ya Oke, seperti ini Ya, keren banget ya So, buat pemasangannya Kita bakalan langsung aja Ya, langsung ke tutorial Langsung ke tutorial pemasangannya Ya, let's go So, ya Kalian klik dulu link yang ada di deskripsi Atau di kolom komentar Dan link itu bakalan pergi ke videonya Airal Gamers Di videonya Kalian bisa lihat di deskripsinya ada link downloadnya ya kan Kalian klik yang Mediafire Dan sudah kalian klik Kalian download aja Dan ya, kalian tunggu sebentar Dan itu bakalan ada tulisan download Dan langsung aja kalian klik buka Sudah kalian klik buka Kalian klik aja Minecraft ya kan Itu otomatis bakalan masuk ke dalam Minecraft kalian Ya, simple aja gitu cara memasangnya Setelah kita sudah masuk ke dalam Minecraft Itu bakalan ada notifikasi sukses ya kan Smart Touch Addons versi 2 itu sudah sukses Dan kalian langsung masuk ke settingan Dan kalian masuk ya Ke Global Resource Dan My Pack Dan ya Addonsnya sudah kepasang Dan satu lagi Cara memasukkannya ke dalam map kalian Kalian pergi ke Resource Pack Lalu pergi ke My Pack Dan kalian aktifkan Smart Touchnya Addons Smart Touch versi 2 Dan ya Begitu juga untuk BHP-nya ya Oh ya Yang paling penting Kalian pergi dulu ke Games Lalu kalian cari yang namanya Experimental Gameplay Dan ya Kita bakalan aktifkan dulu Experimental Gameplay Kalian aktifkan aja semua Kecuali Cave & Clip Soalnya itu bisa membuat Minecraft kalian nge-lag Waduh Di update 1.17 bikin nge-lag ya kan Dan ya Addonsnya pun sudah kepasang Kita bakalan lihat aja Apakah Addonsnya sudah kepasang Atau Smart Torxnya Kita bakalan pergi aja Mencari Smart Torx Dan ya Sudah ada ya kan Kalian bisa coba aja di HP kalian Atau di Minecraft kalian Dan ya Yang paling penting Ya Kita sudah bisa memegang Torx di tangan kiri Ya Simple banget ya Tutorialnya Dan ya Gue bisa memegang 2 Torx Di kanan kiri Dan tangan kanan Terima kasih yang sudah nonton Video Showcase Kagak jelas gue Dan ya Semoga bermanfaat Dan ya Kalau mau download Langsung aja Klik di link di deskripsi Itu langsung ke Videonya Airal Gamers ya Dan ya Gue gak mau langsung ke linknya Kalian langsung ke videonya aja ya Gue kasih linknya di deskripsi Dan gue gak kasih Link Mediafire-nya di deskripsi Langsung aja ke channelnya Airal Gamers Saling menguntungkan Yeay Waduh Mutualisme gak tuh Dan ya Dadah God God God